Eternal Secret King Season 102. Babs 1011, Dao menjadi racun. Dao menjadi biduk surgawi dan Dao menjadi zephir tander menyerbu dari kedua sisi. Membunuh. Tiba-tiba, Su Zemo membuka mulutnya dan melepaskan tunder celap kil sekali lagi. Guntur bergemuruh dan mengejutkan semua orang. Mencengkeram lotus hijau penciptaan di tangannya, Su Zemo menyerbu ke arah pedang yang masuk. Dia mengepalkan tangan kanannya dan bertemu langsung dengan zephir tander hammer yang masuk. Ledakan. Dengan ledakan keras, Dao being heavenly deeper dikirim terbang. Bang. Ada kilatan darah dan tangan kanan Su Zemo hancur berkeping-keping, memperlihatkan Divine Phoenix Bone yang merah. Namun, dia berhasil mengusir palu. Saat ini, Su Zemo tidak tahu apa yang disebut pengorbanan itu atau apa yang telah diberikan oleh Iblis Ji untuknya. Namun, pada saat itu, kekuatan tak terbatas melonjak di dalam tubuhnya. Kekuatan itu bukan miliknya. Tetapi, dengan kekuatan itu, dia bisa mengusir beberapa murid tituler untuk sementara dan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pemakan niat jahat. Ketika Dao menjadi bumi jahat melihat bahwa Dao menjadi biduk surgawi dan dua murid tituler lainnya dirugikan dalam pertempuran jarak dekat, dia menyulap seni Dharma tingkat atas dan menyerang Su Zemo. Ki hitam jahat yang tak berujung terpancar dari ujung jarinya saat kepala hitam raksasa muncul di udara. Itu melolong dan menutupi langit, membuka mulutnya untuk melahap Su Zemo. Mata Su Zemo berbinar dan dengan satu pikiran, sebuah benda besar muncul di bawah kakinya. Benda besar itu memiliki empat kaki, dua kepala dan membawa cangkang raksasa yang dipenuhi dengan tanda misterius. Itu kuno dan sepertinya bisa memahami semua rahasia alam semesta. Cangkang itu membawa cakrawala saat kakinya berdiri tepat di arus deras seperti pilar batu yang menembus surga. GRAWR Ular dan kura-kura mengangkat kepala mereka dan melolong ke dunia. Kedatangan kura-kura hitam mengguncang dunia. Tidak peduli seberapa kuat seni Dharma yang disulap oleh Dao Beying Malevolen Earth, itu tidak bisa melahap kura-kura hitam. Empat murid tituler ditolak oleh Su Zemo dan Dao menjadi kematian tersembunyi tidak berani menunjukkan dirinya. Su Zemo mengambil kesempatan untuk meraih Ming Zen yang terluka parah dan meledak dengan teknik lightning escape-nya, melaju ke kejauhan. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa pengorbanan gadis murni dari sekte iblis akan menciptakan peluang bagi Su Zemo untuk bertahan hidup. Dia mungkin bisa melarikan diri hidup-hidup dari pengepungan lima murid tituler. Ketika mereka melihat Su Zemo menyerbu, kerumunan berada dalam kekacauan dan para pembudidaya menghindar dengan ketakutan. Seorang kultifator dengan ekspresi dingin bersembunyi di antara kerumunan dan mengelak bersama semua orang. Namun, tatapannya tertuju pada Su Zemo sepanjang waktu. Saat Su Zemo melewati kepalanya, matanya berkilat dingin. Tiba-tiba, dia menyerang dan bayangan tebal muncul, menyelubungi punggung Su Zemo secara instan. Hmm, Su Zemo sangat terkejut. Semua perhatiannya terfokus pada lima murid tituler, dia tidak menyangka akan ada kultifator lain yang bersembunyi di antara kerumunan. Ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya di tanah warisandao. Paku Korosi Tulang Meledak Armor Kerumunan Berseru Sekte Racun Kuku Korosi Tulang Meledak Armor adalah salah satu dari tujuh mematikan Sekte Racun dan sangat menakutkan. Kekuatan penetrasinya mengejutkan dan toksisitasnya begitu kuat sehingga bisa meresap ke dalam tulang seseorang, tidak ada cara untuk menghilangkannya. Di belakang Su Zemo, setidaknya ada lusinan Paku Korosi Tulang Meledak Armor yang menghalangi semua rute pelariannya. Itu adalah ahli top dari Poison Sack. Ada juga beberapa Paku Korosi Armor Meledak Tulang yang ditujukan pada Ming Zen. Su Zemo menarik Ming Zen di depannya dan mencoba yang terbaik untuk menghindari tanda vitalnya. Namun, dia tidak bisa menghindari lusinan Kuku Korosi Tulang Meledak Armor. Uff, uff, uff. Setengah dari itu mengenai baju besi bagian dalam dan jatuh ke tanah. Namun, tujuh hingga delapan dari mereka menusuk kakinya. Meskipun tubuhnya kuat dan Kuku Korosi Tulang Meledak Armor tidak bisa menembusnya, racun pada Kuku Panjang sudah memasuki tubuhnya. Langit benar-benar bertekad untuk membunuhnya. Betul sekali, orang yang menyerang tampaknya adalah murid tituler dari Poison Sack. Dengan begitu banyak dari mereka muncul satu demi satu dan menyerangnya, adalah keajaiban jika dia bisa bertahan. Termasuk Dao menjadi racun, sekarang ada enam murid tituler yang terlibat dalam pertempuran. Tubuh Su Zemo bergidik dan Kuku Panjang di kakinya terlepas. Dia berputar dan memelototi Dao being Poison yang ada di kerumunan. Marah, matanya bersinar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya saat dia berkata dengan dingin. Anda, NS, pacaran, kematian. Tidak jauh, Dao menjadi biduk surgawi dan yang lainnya sudah menyusul. Dia harus membunuh Dao menjadi racun dalam satu gerakan. Kalau tidak, jika dia terjerat oleh Dao being Poison, usahanya sebelumnya akan sia-sia begitu Dao being Heavenly Deeper dan yang lainnya menyusul dan mengelilinginya. Dua api menyala di mata Su Zemo saat dia menyulap segel tangan dengan jari-jarinya. Sebuah bola api emas melayang ke arah pembudidaya Sekte racun. Segera setelah itu, Su Zemo menyulap seni Dharma lainnya dan nyala api merah muncul di ujung jarinya, meledak. Api Dao Buddha dan Abadi Dua bola api menyerbu ke arah Dao being Poison satu demi satu. Awalnya, Dao being Poison ingin menghindar. Namun, dia hanya bisa mencibir ketika dia merasakan kekuatan yang dilepaskan oleh dua bola api. Meskipun kekuatan kedua api itu tidak kecil, itu bukan apa-apa baginya. Sekarang semua orang menonton, sebagai murid tituler, dia secara alami harus menunjukkan kemampuannya. Pada pemikiran itu, Dao being Poison membentuk segel tangan berulang kali dan menyulap piton kekuatan Dharma berwarna-warni yang melahap dua api yang masuk. Ketika dia melihat itu, tatapan Su Zemo menjadi dingin dan kesadaran rohnya bergerak sedikit. Api Dao Abadi yang awalnya di belakang tiba-tiba dipercepat dan bertabrakan dengan api Buddha Dao. Ini adalah transformasi dalam seni penjinakan api. Jika Su Zemo telah menyulap api Deviadi Dao segera, dia akan menakuti Dao menjadi racun sebelum waktunya. Kedua api Dao ditumpuk bersama dan mengalami perubahan kualitatif dalam sekejap, meningkatkan kekuatan. Api Deviadi Dao Sebelum kekuatan dharmik Dao being Poison dan racun piton bisa mencapainya, mereka dibakar menjadi kehampaan oleh Deviadi Dao Fire. Murid Dao being Poison mengerut dengan keras. Pada jarak ini, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Su Zemo mencibir dan tidak lagi menatap Dao being Poison. Petir ungu melintas di tubuhnya dan sepasang sayap kekuatan Dharma tumbuh di belakangnya. Membawa Mingzen, dia melarikan diri kekejauhan dengan sekuat tenaga. Di belakangnya, Deviadi Dao Fire menyerang Dao being Poison dan meledak dengan bola api raksasa. Ah, ah, ah! Api menyala dan asap mengepul. Dao being Poison telah berubah menjadi bola api raksasa saat dia mengayunkan tangannya dengan liar untuk berjuang. Kidarahnya melonjak dan kekuatan Dharma bergemuruh saat dia mencoba menekan api Deviadi Dao. Mencicit, mencicit. Makhluk beracun yang tak terhitung jumlahnya seperti kalajengking, kodok, dan laba-laba jatuh dari tubuhnya dan menjerit. Tak lama, mereka dibakar menjadi abu. Sebelum Dao being Poison mati, makhluk beracun yang dibawanya dibakar oleh api Deviadi Dao dan dalam kepanikan mereka, mereka semua menyerang tuan mereka. Pada saat itu, makhluk beracun yang tak terhitung jumlahnya menggigit Dao being Poison. Bahkan jika api Deviadi Dao tidak berhasil membakar beracun Dao sampai mati, makhluk beracun itu sudah cukup untuk membunuhnya. Roh esensinya tidak bisa lepas dari api yang mengamuk dan dibakar sampai mati sambil bersembunyi di kesadarannya. Murid tituler Sekte Racun telah jatuh di tanah warisan Dao. Bab 1012, Kejutan Daratan Tianhuang Su Zimo membawa Ming Zen dan berlari ke kejauhan. Cedera Ming Zen tidak serius. Hanya saja ketika dia bertarung melawan Mong Formless, mereka berdebat tentang agama Buddha dan dia ditekan oleh, yang terakhir, menyebabkan dia dirugikan. Itu menyebabkan hati Dao yang akan dia kondensasi menunjukkan tanda-tanda runtuh. Jika hati Daonya runtuh, beberapa kultivasi masa lalunya akan sia-sia. Ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa membantunya. Untuk pembudidaya, ujian hati Dao seseorang adalah kesengsaraan. Selama dia bisa mengatasi kesengsaraan ini, dia akan kebal terhadap iblis jahat dan mental di masa depan. Jika dia tidak bisa melewatinya, semuanya akan berakhir. Untuk apa aku berkultivasi? Ming Zen bergumam pelan dengan ekspresi bingung. Mengejar umur panjang, untuk memasuki tanah suci. Dia menggelengkan kepalanya dan menyangkal pemikiran itu. Alasan mengapa saya berkultivasi buddhisme adalah untuk membebaskan semua makhluk hidup. Namun, Mong Formless memberitahuku bahwa ada banyak orang di dunia ini dan penderitaan tidak ada habisnya. Namun, kekuatan manusia terbatas. Bagaimana mungkin saya bisa membebaskan mereka semua? Itu benar, makhluk hidup tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana saya akan membebaskan mereka semua? Apakah Dao saya salah? Apakah benar saya hanya bisa membebaskan semua orang setelah saya mengejar Dao saya sendiri dan berkultivasi menjadi seorang Buddha? Ming Zen bergumam pada dirinya sendiri dan menginterogasi hati Daonya berkali-kali. Sepanjang seluruh proses, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa hati Daonya telah goyah berkali-kali tetapi akhirnya stabil. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, cahaya di mata Ming Zen semakin terang. Tatapannya murni dan tanpa cacat. Saya tidak ingin menjadi seorang Buddha. Seolah-olah dia telah membuat keputusan, mata Ming Zen bersinar dengan cahaya terang saat dia berkata perlahan, hanya ketika semua makhluk hidup dibebaskan, saya dapat mencapai kebudaan. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan menjadi seorang Buddha sampai neraka kosong. Ming Zen bersumpah dan menegakkan hati Daonya. Ledakan. Seluruh dunia bergidik. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Segera setelah itu, keretakan raksasa muncul di bawah kakinya, seolah-olah itu mengarah ke dunia bawah, gelap dan menyeramkan. Su Zimo menoleh dengan kaget. Di bawah dunia akhirat, ada bayangan roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya dan hantu jahat yang merentangkan tangan mereka seolah-olah mereka ingin membebaskan diri. Namun, di atas kepala roh pendendam dan hantu jahat, ada seorang biksu dari biara Buddha yang berjaga. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan suci dan ekspresinya dipenuhi dengan kebajikan. Matanya dipenuhi dengan belas kasih seolah-olah dia bisa mengatasi semua penderitaan di dunia. Tiba-tiba, biksu dari biara-biara Buddha membuka mulutnya. Hanya ketika semua makhluk hidup terbebaskan, saya dapat mencapai kebudaan. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan menjadi seorang Buddha sampai neraka kosong. Siapapun yang mengucapkan sumpah ini akan mendapatkan warisanku. Astaga! Cahaya kemasan yang menyilaukan keluar dari tubuh biksu itu dan menyinari Mingzen. Mata Mingzen tertutup rapat dan dia memiliki ekspresi damai. Seperti bayi yang sedang tidur, dia mengikuti cahaya kemasan tanpa terkendali dan jatuh ke celah. Bang! Ledakan! Ledakan! Pada saat retakan di tanah tertutup, Mingzen dan biksu dari sekte Buddha telah menghilang. Pada saat yang sama, darat antian huang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari atas cakrawala. Hanya ketika semua makhluk hidup terbebaskan, saya dapat mencapai kebudaan. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan menjadi seorang Buddha sampai neraka kosong. Banyak pembudidaya terkejut ketika mereka mendengar itu. Seseorang telah membentuk hati Dao yang menembus dimensi tanah warisan Dao dan mempengaruhi daratan Tianhuang. Seratus sekte penyempurnaan. Extreme fire dan yang lainnya yang awalnya berkumpul di aula utama berjalan keluar satu demi satu ketika mereka mendengar keributan di luar dan melihat ke atas. Seseorang telah memperoleh warisan dari sitigarba bodhisattva sekte Buddha. Sok melintas di mata sangguansi. Api ekstrim mengangguk. Betul sekali. Legenda mengatakan bahwa ketika sitigarba bodhisattva dari dunia atas menetapkan daunnya, dia membuat sumpah besar bahwa dia tidak akan pernah mencapai kebudaan sampai neraka kosong. Saya ingin tahu siapa yang memiliki hati yang penuh kasih untuk mewarisi sumpah sitigarba bodhisattva dan mengejutkan daratan Tianhuang. Tubuh emas sitigarba. Penatuwagu tampak seperti sedang mengenang. Memikirkan bahwa warisan yang telah hilang selama berabad-abad ini akhirnya akan muncul kembali. Peringkat karakteristik Dharma berikutnya pasti akan menjadi sesuatu yang harus diwaspadai. Saat itu, seorang kultifator jatuh dari gerbang teleportasi di belakangnya, terengah-engah. Orang itu adalah murid seratus sekte penyempurnaan yang mengikuti Dao Beying Yu Ding ke tanah warisan Dao. Extreme Fire dan yang lainnya bergegas ke Allah utama dan bertanya, bagaimana? Ada berita. Sesepuh. Kultifator menelan ludah dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Terengah-engah, dia berkata, tidak lama setelah Granduncle Master memasuki tanah warisan Dao, dia bertarung melawan para pembudidaya sekte pedang dan membunuh mereka semua. Sangguan Zidan yang lainnya saling bertukar pandang dan menganggup pada diri mereka sendiri. Untuk berpikir bahwa Suzimo akan mampu melepaskan kekuatan tempur yang begitu mengerikan meskipun fakta bahwa metode iblisnya ditekan di tanah warisan Dao. Di sisi lain, Extreme Fire memiliki ekspresi tenang. Sekte pedang sama sekali tidak mengirim murid tituler mereka. Bahkan dengan formasi pedang tujuh tokoh, mereka tidak akan menjadi ancaman besar bagi Suzimo. Penggarap seratus sekte penyempurnaan melanjutkan, sehari kemudian, Paman Tuan bertemu dengan Dao Beying Glass dan membunuhnya. Pada saat itu, Extreme Fire dan semua orang terkejut. Untuk berpikir bahwa selain dari sekte biduk surgawi, sekte esensi kekacauan dan sekte lainnya, Istana Kaca telah mengirim murid tituler mereka ke dalam juga. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa murid tituler Istana Kaca dibunuh oleh Suzimo di tanah warisan Dao. Dia terlalu kuat. Penatu Agu menghirup udara dingin dan berkata, anak ini akan menginjak mayat para murid tituler dan membangun hati Daonya untuk menempa Dao Agung yang tertinggi. Murid seratus sekte penyempurnaan melanjutkan, Dao menjadi biduk surgawi, Dao menjadi sefir tander, biksu tanpa bentuk, Dao menjadi bumi jahat dan Dao menjadi kematian tersembunyi bergabung dan membuat jebakan untuk membunuh Paman Tuan. Ah! Extreme Fire dan yang lainnya berseru kaget. Apa yang mereka khawatirkan telah terjadi? Jika lima murid tituler bergabung, dia pasti akan mati. Kemudian, Granduncle Master memperoleh bantuan dari dua murid tituler, gadis murni dari sekte Iblis dan Dao Beying Dapamkara, dan berhasil melarikan diri. Setelah itu, dia disergap oleh murid tituler sekte racun tetapi dia membalas dan membunuh Dao menjadi racun sebelum melarikan diri. Hati semua orang berdetak kencang ketika mereka mendengar berita itu. Itu hanya deskripsi sederhana tetapi sudah sangat mengejutkan dan mengasihkan. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya situasi saat itu. Dua murid tituler dimakamkan di tanah warisan Dao. Sangguan Zee tampak khawatir dan menggelengkan kepalanya. Ini cukup menantang surga. Aku takut bencana besar akan datang. Tidak perlu ada bencana. Penatua G menggelengkan kepalanya. Anak itu mungkin bahkan tidak bisa melewati kesengsaraan di hadapannya. Bahkan sekte racun sendiri tidak dapat menghilangkan tujuh mematikan mereka sendiri. Seberapa jauh dia bisa melarikan diri. Petik 2 Jangan lupa, diin belum muncul. Penatua G menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Semua orang mengerutkan kening dengan ekspresi khawatir. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, kehidupan Suzimo tergantung pada seutas benang. Perubahan apapun bisa menjadi pukulan terakhir yang menghancurkannya. Pada saat yang sama, berita tentang tanah warisan Dao menyebar ke darat Antian Huang satu demi satu dan seluruh dunia kultifasi diaduk. Begitu banyak murid tituler memasuki tanah warisan Dao tetapi dua dari mereka malah dibunuh oleh Nas Chen Sol, ini jelas merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Itu bukan hanya 100 sekte penyempurnaan. Pada saat itu, hampir semua faksi di darat Antian Huang memperhatikan berita di tanah warisan Dao. Semua orang ingin tahu berapa lama monster nomor satu yang beringkarnasi dalam sejarah yang menyebabkan pertumpahan darah di tanah warisan Dao bisa bertahan. Bab 1013, Penampilan Diyin Tanah Warisan Dao Sekarang setelah Ming Zhen memperoleh warisan dan masuk jauh ke bawah tanah, dia secara alami aman dari bahaya dan Suzimo merasa lega. Suara guntur bisa terdengar dari jauh. Penundaan tunggal itu telah memungkinkan Dao menjadi biduk surgawi dan yang lainnya untuk mengejar. Sambil menggertakan giginya, Suzimo menentukan arahnya dan melesat menuju Domain Tiga Kesengsaraan. Saat ini, dia hanya bisa menyelesaikan krisis dengan memasuki Domain Tiga Kesengsaraan. Begitu berada di dalam Domain Tiga Kesengsaraan, para pembudidaya tidak bisa terlibat dalam perkelahian. Ini karena tokoh perkasa kuno ingin mencegah para pembudidaya diganggu saat mereka melampaui kesengsaraan. Namun, Suzimo tidak tahu apakah dia bisa mencapai Domain Tiga Kesengsaraan. Racun dari Armor Bursting Bone Corrosion Nail sudah mulai berlaku. Jika bukan karena fisiknya yang kuat dan mengejutkan, racun itu akan merusak tulangnya dan dia sudah lama mati. Kenyataannya, jika Suzimo bisa menggunakan kidarahnya, ada kemungkinan besar dia bisa menetralisir racun dengan membasuhnya terus-menerus dengan kekuatan kidarahnya. Tapi sekarang, kidarahnya kental di dalam tubuhnya dan tidak bisa diaktifkan sama sekali, dia hanya bisa menyaksikan racun itu menyebar terus-menerus dan membuatnya berkarat. Pada saat itu, kakinya sudah mati rasa. Jika kakinya mati rasa, itu berarti racun dari Armor Bursting Bone Corrosion Nail sudah meresap ke dalam tulangnya. Bahkan jika dia memulihkan kidarahnya, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan mereka. Tak lama, sesosok muncul di hadapan mereka. Dia mengenakan jubah ungu dan memiliki rambut hitam sebahu. Punggungnya menghadap Suzimo dan wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, pemandangan belakang itu berdiri di sana seperti gunung yang tidak dapat diatasi, mengjulang tinggi dan megah karena menghalangi jalan Suzimo ke depan. Hati Suzimo tenggelam. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilan kultifator berjubah ungu dengan jelas, dia terlalu akrab dengan aura seorang penguasa yang menghadap kesaman. Itu dao menjadi esensi kekacauan, di yin. Untuk berpikir bahwa di yin akan muncul pada saat terakhir. Ini mirip dengan seseorang yang telah melalui banyak kesulitan dan akan keluar dari jurang hanya untuk mengetahui bahwa dia baru saja merangkak ke lubang yang lebih dalam. Ada jurang yang lebih besar di atasnya. Bahkan ketika dia baru saja memasuki tanah warisan dao, Suzimo tidak percaya diri melawan di yin. Selanjutnya, kedua roh esensinya terluka dan tubuhnya sangat kesakitan sekarang dengan kakinya secara bertahap kehilangan sensasi. Rekan Taui Su, bagaimana kabarmu? Di yin berbalik perlahan dan tersenyum pada Suzimo yang berlumuran darah dan tampak menyedihkan. Ekspresi Suzimo dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Sambil tertawa kecil, di yin berjalan menuju Suzimo perlahan, berkata dengan santai, benar-benar luar biasa. Ini adalah nomor satu dari peringkat fenomena yang semuanya terkenal dan perkasa di kota fenomena segudang. Mengapa Anda telah direduksi menjadi keadaan seperti itu? Petik 2. Di mana mata naga iluminasimu? Mengapa kamu tidak menjalani dragonifikasi dengan darah iblismu? Di yin tertawa. Pada saat itu, dia tersenyum dari lubuk hatinya. Rasanya menyenangkan bisa mengendalikan segalanya. Ini terutama terjadi ketika musuh besar yang telah membuatnya dipermalukan tanpa akhir dan hampir membunuhnya berdiri tepat di depannya, satu pemikirannya adalah perbedaan antara hidup dan mati yang terakhir. Sepanjang sejarah, ada banyak contoh dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak banyak yang berhasil mencapai akhir. Petik 2. Di yin berkata dengan acuh tak acuh, Suzimo, kamu ditakdirkan untuk mati sebelum waktunya. Ledakan. Niat membunuh di mata di yin meningkat saat dia membuka telapak tangannya dan menghantam dada Suzimo seperti batu giling raksasa. Palem esensi kekacauan hebat. Keahlian rahasia eksklusif Chaos Essence Sek. Saat Suzimo ingin bertahan, dia menyadari bahwa kakinya mati rasa. Itu akhirnya sampai pada ini. Tidak ada sensasi di kakinya dan karena itu, dia tidak lagi memiliki dukungan untuk kekuatannya, dia tidak akan mampu menahan grit Chaos Essence Palem dengan kekuatan ledakan murni dari tubuh fisiknya. Dalam sekejap, Suzimo ingin membentuk seni Dharma. Namun, rasa sakit yang merobek datang dari roh esensinya di dalam kesadarannya. Sebelum seni Dharma terbentuk, itu menghilang. Mata di yin berkelebat dengan ejekan. Bang! Dia menekankan telapak tangannya ke dada Suzimo dan melepaskan kekuatan cincang yang mengamuk dan kejam. Bersin! Seketika, jubah hijau Suzimo robek. Armor bagian dalam tingkat sempurna di tubuhnya hanya bisa bertahan sesaat sebelum dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan grit Chaos Essence Palem dan jatuh beling demi beling. Senjata Daobeying Darmik tingkat sempurna tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan di yin. Di yin bahkan lebih menakutkan daripada seratus tahun yang lalu. Tidak hanya itu, sisa kekuatan dari grit Chaos Essence Palem berkumpul dan melonjak ke tubuh Suzimo, menghancurkan kekuatan yang diberikan oleh iblis jipadanya. Suzimo jatuh tidak jauh dan mengeluarkan banyak darah. Organnya sudah pecah oleh telapak tangan di yin. Ini sudah berakhir untukmu. Di yin berjalan ke arah Suzimo dengan santai. Saat itu, sesosok menerobos masuk, meraih Suzimo yang ada di tanah dan berlari ke kejauhan. Di yin sudah melihat sosok itu sejak lama. Namun, dia tidak menyangka seseorang akan berani merebut Suzimo dari bawah hidungnya. Tuan, bertahanlah di sana. Aku akan membawamu pergi. Solitaire Cloud memeluk Suzimo dan dengan ledakan tubuh fisiknya, berlari di tanah, tampak canggung dan menyedihkan. Tuan, ayo kembali ke Gunung Holy Moon. Ada monyet, harimau roh, dan rubah kecil di sana. Tidak ada yang berani menyakitimu di sana. Menatap Suzimo yang batuk darah berulang kali, mata Solitaire Cloud memerah dan ekspresinya sedih. Kesadaran Suzimo mulai kabur sekarang. Solitaire Cloud, kamu, lepaskan aku. Aku, aku akan kabur sendiri. Tatapannya sedikit tidak fokus saat dia berbicara sebentar-sebentar. Darah di mulutnya mengalir terus-menerus dengan cara yang menakutkan. Tuan, berhenti bicara. Aku tidak akan pergi. Solitaire Cloud berkata dengan keras, aku pernah bersumpah untuk mengikutimu melalui hidup dan mati. Saya akan melakukan apa yang saya katakan dan tidak pernah pergi. Kamu tidak tahu, tidak tahu siapa di Yin. Suzimo mencoba yang terbaik untuk menyemangati dirinya agar dia tidak pingsan. Terengah-engah, dia berkata, jika dia ingin menyerang, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu hanya bisa, hanya bertahan jika kamu meninggalkanku. Kamu salah. Suara di Yin tiba-tiba terdengar di telinga Solitaire Cloud. Aura itu membuat tulang punggungnya merinding. Bahkan jika dia meninggalkanmu sekarang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dengan senyum sinis, di Yin memukul dan menamparkan punggung Solitaire Cloud dengan keras. Uff! Dada Solitaire Cloud ditembus oleh telapak tangan di Yin dan panah darah menyembur keluar. Darah merah dan mendidih berceceran di wajah Suzimo, mengejutkannya dan sedikit menjernihkan pikirannya. Awan Solitaire! Suzimo berteriak dan mengulurkan tangan dengan panik, ingin memblokir darah di dada Solitari Cloud. Namun, dia tidak bisa menghentikan darah yang mengalir keluar. Hati Solitaire Cloud sudah hancur dan roh esensinya dipenuhi dengan retakan. Tulang-tulang di dada Solitari Cloud semuanya patah. Namun, dia masih melebarkan matanya dan terhuyung ke depan dengan tekad apapun yang tersisa. Sejak awal, dia tidak melepaskan pelukan Suzimo. Satu demi satu langkah. Akhirnya, tubuh Solitari Cloud bergoyang saat dia menurunkan pandangannya dan bergumam. Tuan, saya tidak bisa bertahan lagi. Aku hanya bisa membawamu ke sini. Awan Solitaire! Suara Suzimo bergetar dan dia tidak bisa lagi menahannya saat air mata mengalir di pakaiannya. Bab 1014, Gelombang Lain Apakah ini sakit? Ketika Dihin melihat keadaan Suzimo saat ini, dia tidak bisa menahan tawa karena sensasi balas dendam. Dia menikmati perasaan itu sekarang. Semakin banyak rasa sakit yang dialami Suzimo, semakin bahagia dia. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan di medan perang kuno? Dihin menatap Suzimo dari atas dan berkata perlahan, Aku sudah mengatakan bahwa aku pasti akan membalas dendam padamu pada hari kita bertemu lagi. Suzimo menggertakkan giginya dan tetap diam. Dengan mata memerah, dia mengendalikan kesadaran rohnya dan menarik Solitari Cloud ke dalam tas penyimpanannya sedikit demi sedikit. Tindakan sederhana itu menyebabkan rasa sakit yang merobek pada roh esensinya dan dia hampir pingsan. Jika Solitari Cloud tidak berada di sisinya dan menyerapkin naga untuk berkultivasi, menyebabkan garis keturunannya menjadi lebih kuat, Solitari Cloud akan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa oleh serangan telapak tangan Dihin. Saat ini, meskipun Solitari Cloud belum mati, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Serangan telapak tangan Dihin hampir melumpuhkan tubuhnya sepenuhnya. Hati dan tulang dadanya hancur dan semua kehidupan di tubuhnya hilang. Hanya roh esensinya yang masih memiliki jejak kehidupan dan memancarkan cahaya redup. Pada tingkat ini, roh esensi awan soliter mungkin akan redup selamanya dalam waktu dua jam. Meskipun hidup Suzimo tergantung pada seutas benang sekarang, dia tidak menyerap pada Solitari Cloud. Bahkan jika hanya ada sedikit harapan untuk bertahan hidup, dia harus pergi dengan Solitari Cloud. Bukan hanya sumpah Solitari Cloud untuk mengikutinya melalui hidup dan mati. Dia membuat janji yang sama untuk Solitari Cloud. Huh, untuk berpikir bahwa Suzimo masih akan mati di tangan Dihin pada akhirnya. Termasuk Daobeing Glass yang jatuh dan Daobeing Poison serta Dihin, dia diserang oleh total delapan murid tituler. Bahkan pembalikan kekosongan atau karakteristik Dharma harus mati di sini, apalagi jiwa yang baru lahir. Meskipun pertempuran ini terlalu tidak adil bagi Suzimo, para pemenang memiliki keputusan akhir. Tidak banyak yang bisa kami komentari. Setelah hari ini, aku khawatir tidak ada yang bisa mengancam Dihin lagi. Pada saat itu, sudah ada banyak pembudidaya berkumpul di dekatnya dengan ekspresi kompleks. Daobe menjadi biduk surgawi dan yang lainnya tiba di dekatnya juga. Mereka tidak melangkah maju dan hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Sebenarnya, kamu tidak perlu menderita. Dihin tidak ingin menunda lagi dan berjalan menuju Suzimo, berkata dengan acuh tak acuh, itu karena aku akan memenuhi keinginanmu dan mengirim kalian ke dunia bawah bersama-sama. Ledakan. Dia mengulurkan tangan dan menyulap batu giling raksasa yang hancur ke arah Suzimo. Tiba-tiba, cahaya gelap merobek udara dan meluas dengan cepat di udara, seolah-olah telah berubah menjadi batu batah hitam pekat. Itu bersinar dengan enam pola Dharma dan menabrak telapak tangan Dihin. Senjata bawaan Dao menjadi dharmik. Hem. Tatapan Dihin meningkat saat niat membunuh melonjak di matanya. Ada seseorang yang berani menyerangnya. Serangkaian seruan terdengar dari kerumunan juga. Siapa Dihin? Di dunia kultifasi, dia mungkin hanya menjadi murid tituler. Tapi di sini, di tanah warisan Dao, dia adalah raja dan kaisar. Jika kaisar marah, jutaan orang harus mati. Bahkan Dao menjadi biduk surgawi dan murid tituler lainnya waspada terhadap Dihin dan berhenti di jalur mereka, pembudidaya mana di tanah warisan Dao ini yang cukup bodoh untuk berani menyerangnya. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Meskipun dia dengan tangan kosong melawan senjata Dao Beying Dharmik bawaan, Dihin tidak berniat untuk berhenti. Kidarahnya melonjak dan kekuatan dharmanya melonjak saat kekuatan Chaos Essence Palem berlipat ganda. Ledakan. Batu giling raksasa yang disulap oleh telapak tangan Dihin bertabrakan dengan batu batah hitam dan ledakan yang menggetarkan terdengar. Pada titik tabrakan, arus udara melonjak dan kerikil memenuhi udara. Dao menjadi biduk surgawi dan murid tituler lainnya terkejut dan pupil mereka mengerut. Dihin bahkan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Di antara semua murid tituler, termasuk Dao Beying Glass yang jatuh, Dihin mungkin satu-satunya yang berani menerima senjata dharmik bawaan dengan tangan kosong. Kedua belah pihak bentrok dan Dihin tidak mundur sama sekali. Namun, batu batah hitam itu terbang kembali dan mendarat di tangan seorang kultifator yang sedang menyerbu. Penyusup itu mengenakan jubah taois abu-abu. Dia adil, tidak berjanggut dan sedikit montok, tapi dia sangat gesit. Saat penyusup memblokir Dihin dengan batu batah hitam, dia bergegas maju dan membalikkan punggung Susimo. Tanpa berbalik, dia berlari. Oh, itu kamu. Tatapan Dihin seram dan dia sangat marah. Dalam sekejap, dia melesat maju. Sosoknya merobek udara dengan kecepatan yang begitu cepat dan ganas sehingga suara berdengung yang bergetar bisa terdengar. Bahkan jika kamu penerus istana enigma, aku akan membunuhmu di sini hari ini jika kamu berani merusak rencanaku. Dihin mengejar pembudidaya berjubah abu-abu. Suaranya dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia harus membunuh Susimo di tanah warisan Dao dan tidak membiarkan kecelakaan terjadi. Dia akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Penerus istana enigma telah muncul juga. Apakah Susimo terkait dengan istana enigma? Dari kelihatannya, penerus istana enigma juga bukan tandingan Dihin. Dia melarikan diri setelah satu pertukaran. Petik 2 Ketika mereka melihat itu, banyak pembudidaya disegarkan dan mulai berdiskusi sekali lagi. Istana enigma adalah sekte super paling misterius di darat Antianhuang. 9 sekte abadi, 8 wilayah iblis. Dan akhirnya 2 pulau dan 1 istana, istana itu merujuk ke istana enigma. Penerus istana enigma setara dengan murid tituler dari sekte super. Namun, mereka jarang berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Baik itu peringkat fenomena inti emas atau peringkat karakteristik dharma langit dan bumi, tidak ada penerus istana enigma yang akan ambil bagian. Oleh karena itu, penerus setiap generasi istana enigma adalah keberadaan paling misterius di mata para pembudidaya. Tidak ada yang tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, para senior dari berbagai sekte besar akan mengingatkan murid-murid mereka untuk mencoba yang terbaik untuk tidak bermusuhan dengan penerus istana enigma. Dao menjadi biduk surgawi dan murid tituler lainnya mengerutkan kening dan mengikuti dengan tergesa-gesa. Sudah merupakan kesimpulan sebelumnya bahwa Su Zimo akan mati. Tidak mungkin sesuatu bisa terjadi karena penerus istana enigma. Saat pembudidaya berjubah abu-abu berlari, dia mendengar suara angin di belakangnya saat aura yang kuat dan mengamuk mendekat dengan cepat. Dia melirik ke samping. Dihin tidak jauh di belakangnya dengan ekspresi muram yang dipenuhi dengan niat membunuh. Teknik gerakannya sangat cepat dan dia akan mengejar dalam beberapa nafas. Brengsek! Kultifator berjubah abu-abu tersentak kaget. Dia mengusap tas penyimpanannya dan mengeluarkan tas yang kotor dan compang kemping. Dia menggumamkan sesuatu dan melemparkannya ke belakang. Tas compang kemping itu berkibar dan mengembang terus-menerus, menjebak Dihin yang sedang menyerbu. Pembukaan tas menyusut dengan cepat. Ah! Raungan marah Dihin terdengar dari tas, menyebabkan hati seseorang bergetar. Penerus Enigma Palace benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dia sepertinya telah menjebak Dihin. Seorang kultifator berseru. Kultifator berjubah abu-abu menyeringai dan berbalik untuk terus berlari. Itu karena dia tahu bahwa meskipun tas compang kemping itu adalah harta karun unik, itu tidak cukup untuk menjebak Dihin. Tak lama, lolongan terdengar di belakangnya. Mari kita lihat kemana di dunia ini kamu bisa melarikan diri. Dihin merobek tas itu dan melepaskannya. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya saat dia mengejar kultifator berjubah abu-abu dengan marah. Bab 1015, satu-satunya garis hidup. Kakak Lin, kamu juga di sini. Berbaring di belakang pembudidaya berjubah abu-abu, Suzimo menghonsumsi sejumlah besar ramuan dan efek obat melonjak ke tubuhnya. Dia dalam kondisi yang lebih baik sekarang dan berbicara dengan lembut. Penerus istana enigma tidak lain adalah Lin Suanji. Seorang teman yang membutuhkan adalah teman sejati. Sejak Suzimo mulai berkultifasi, dia tidak punya banyak teman. Di antara orang-orang ini, ada yang sinis, ada yang jujur, ada yang dingin dan pembunuh, dan ada yang hanya senang beruntung. Kepribadian mereka berbeda dan teknik dao yang mereka kembangkan juga berbeda, abadi, buddhis, iblis, dan sesat. Namun, ada kesamaan di antara mereka, masing-masing dari mereka benar dan setia. Iblis Ji, Ming Zen dan Lin Suanji adalah sama. Bahkan soliter cloud pun sama. Bagi iblis Ji dan Ming Zen, itu adalah berkah tersembunyi karena mereka berhasil mendapatkan warisan sosok perkasa. Ada pun awan soliter. Hati Suzimo sakit memikirkan solitari cloud. Lin Suanji bertanya dengan ekspresi khawatir, Saudara Su, bagaimana kabarmu? Tidak buruk. Su Zimo memaksa dirinya untuk fokus dan menjawab. Sebenarnya, dia dalam kondisi yang buruk. Organnya sudah pecah dan roh esensinya terluka parah. Racun korosi tulang di kakinya sudah meresap ke dalam sum-sumnya dan menyebar secara bertahap. Kesadaran roh Su Zimo bergerak dan dia mengambil botol kecil dari tas penyimpanannya, menuangkan ramuan. Lin Suanji meliriknya dari sudut matanya dengan ekspresi senang. Elixir pelestarian kehidupan. Itu hal yang bagus. Telanlah dengan cepat dan setidaknya Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Kami akan membicarakannya setelah Anda melarikan diri. Petik 2. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa dan menempatkan life preservation elixir dengan hati-hati ke dalam mulut solitari cloud. Life preservation elixir bisa membuat solitari cloud hidup setidaknya selama sebulan. F asteris cek. Mata Lin Suanji melebar dan dia sangat cemas sehingga dia hampir menginjak kakinya saat dia berteriak. Apakah kamu bodoh? Kamu tidak bisa bertahan lebih lama dan kamu masih akan peduli dengan Wim itu. Petik 2. Saya baik-baik saja. Bibir Su Zimo berkedut saat dia tersenyum. Tapi dia tidak bisa mati. Bagaimana Anda baik-baik saja? Berapa lama lagi kamu bisa bertahan dalam keadaanmu saat ini? Bagaimana kamu akan menetralkan racun korosi tulang di tubuhmu? Alasan mengapa mereka disebut tujuh mematikan sekter racun adalah karena bahkan sekter racun tidak memiliki penawar untuk tujuh racun itu dan satu pasti akan mati jika mereka diracuni. Jika bukan karena fakta bahwa dia sedang diburu oleh Dien, Lin Suanji benar-benar ingin menjatuhkan Su Zimo dan memukulnya. Cederanya sedikit serius, tapi aku mungkin akan selamat darinya. Su Zimo masih bisa tersenyum. Meskipun garis keturunannya ditekan dan tidak dapat diedarkan, itu masih ada di dalam tubuhnya dan masih sangat kuat dan kebal terhadap racun. Mustahil bagi racun korosi tulang untuk meracuninya sampai mati. Namun, hampir tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan racun korosi tulang dari tubuhnya juga. Paling tidak, mengingat kondisi dan metodenya saat ini, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Saudara Su, kamu harus bertahan. Aku sudah menyinggung Dien sekarang. Jika kamu mati, aku akan berada dalam masalah besar dan ini akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Lin Suanji bergumam sambil menggendong Su Zimo di punggungnya, seolah-olah dia takut Su Zimo akan pingsan dan tidak bangun. Tuanku meramalkan bahwa kamu akan menghadapi bencana kali ini, jadi aku bergegas. Sejujurnya, lelaki tua itu semakin kacau seiring bertambahnya usia dan melontarkan omong kosong yang tidak berguna. Neraka. Bahkan jika saya berpikir dengan pantat saya, saya dapat mengatakan bahwa Anda akan menghadapi bencana dengan memasuki tanah warisan Dao untuk menghadapi begitu banyak murid tituler. Siapa yang bahkan perlu menebaknya? Petik 2. Awalnya, Su Zimo hendak tertidur. Namun, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar betapa lucunya Lin Suanji. Dia tahu bahwa Lin Suanji sedang memikirkan cara untuk menyelamatkannya dan membuatnya tetap terjaga. Lin Suanji berbalik untuk melihat dan sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat saat dia memarahi. F asteris cek. Di Yin mengejar kita begitu dekat seperti anjing gila. Ini mematikan. Teknik gerakannya tidak bisa dibandingkan dengan Di Yin. Jika dia tidak menggunakan tas compang camping itu sebelumnya untuk menunda Di Yin untuk sementara waktu, yang terakhir akan menyusulnya sejak lama. Kaka Lin, dengarkan aku. Su Zimo bangkit dan mengangkat lengannya sedikit, menunjuk ke suatu arah. Pergi ke sana. Ah. Tertegun sejenak, Lin Suanji senang. Saudara Su, kamu punya rencana cadangan di sana. Mengesankan, brilian. Tanpa ragu, Lin Suanji mengubah arah dan berlari. Setelah melarikan diri untuk beberapa saat lagi, Lin Suanji secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan mengerutkan kening. Saudara Su, rencana cadangan apa yang kamu miliki di sini? Kami sepertinya menuju domain 3 kesengsaraan. Petik 2. Ini adalah domain 3 kesengsaraan. Su Zimo berkata, Lemparkan aku ke dalam domain 3 kesengsaraan dan tinggalkan tempat ini. Di Yin ingin membunuhku, bukan kamu. Kamu gila. Lin Suanji berteriak, Kamu masih ingin menantang domain 3 kesengsaraan dalam keadaanmu saat ini. Apa perbedaan antara menantang domain 3 kesengsaraan dan membunuh dirimu sendiri sekarang? Domain 3 kesengsaraan menguji hati dao seorang kultifator. Meskipun saya terluka parah, hati dao saya masih ada. Petik 2. Nada suara Su Zimo tegas saat dia berkata perlahan, Aku pasti bisa mendapatkan warisan di dalam domain 3 kesengsaraan. Tetapi, Lin Suanji masih khawatir. Su Zimo melanjutkan, Selain itu, saya saat ini diracun. Mengingat kondisi dan metode saya saat ini, tidak mungkin saya bisa menetralkannya. Petik 2. Ah, kamu ingin meminjam kekuatan domain 3 kesengsaraan. Mata Lin Suanji berbinar. Betul sekali. Su Zimo menjawab, Satu-satunya cara saya dapat membersihkan racun korosi tulang yang telah meresap ke dalam tulang saya adalah dengan menggunakan kekuatan eksternal. Tapi, itu terlalu menyakitkan. Lin Suanji bergidik hanya dengan memikirkannya. Su Zimo berkata, Kaka Lin, Domain 3 kesengsaraan adalah satu-satunya kesempatanku. Merasakan tekat Su Zimo, Lin Suanji menggertakkan giginya. Ayo pergi, Aku akan membawamu ke domain 3 kesengsaraan. Jika kamu mati di sana dan berubah menjadi hantu pengembara, Jangan datang mencariku untuk membalas dendam. Jangan khawatir. Su Zimo tersenyum lembut. Karena dia sudah membuat keputusan itu, Dia tidak lagi ragu-ragu. Lin Suanji mengambil nafas dalam-dalam dan melaju ke arah domain 3 kesengsaraan. Tak lama, Wilayah es besar muncul di cakrawala di depan mereka. Angin dingin melolong dari dalam, Menghubungkan langit dan bumi, Menyapu angin kencang dengan kekuatan yang menakutkan. Kemana mereka pergi? Apakah mereka akan menerobos ke dalam domain 3 kesengsaraan? Bukankah itu hanya mencari kematian? Saya rasa Su Zimo lebih baik mati di domain 3 kesengsaraan Daripada dibunuh oleh Dihin. Para pembudidaya berdiskusi dan berkumpul. Tak lama, Lin Suanji tiba di perbatasan domain 3 kesengsaraan. Kakak Su, Aku hanya bisa mengirimmu ke sini. Lin Suanji berhenti di jalurnya dan sedikit terengah-engah, Ada lapisan keringat di dahinya setelah semua berlari. Dia tahu bahwa perpisahan ini mungkin menjadi yang terakhir bagi mereka. Kirim aku masuk. Su Zimo menahan rasa sakit di tubuhnya dan tersenyum. Jangan khawatir, Kita akan bertemu lagi. Saudara Su, Selamat tinggal. Sambil menggertakan giginya, Lin Suanji menarik Su Zimo dari punggungnya Dan melemparkannya ke dalam domain 3 kesengsaraan. Seketika, Su Zimo ditenggelamkan oleh angin dingin dan menghilang. Angin dingin di dalam dipenuhi dengan embun beku Yang dapat mengisolasi kesadaran dan penglihatan roh. Para pembudidaya di luar tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam. Bahkan di dalam, Jarak pandang sangat rendah. Lin Suanji melemparkan Su Zimo ke domain 3 kesengsaraan Dan melarikan diri ke samping. Menantang domain 3 kesengsaraan. Dihin tiba di perbatasan domain 3 kesengsaraan Dan mengabaikan Lin Suanji yang ada di sampingnya. Dia hanya mencibir. Itu hanya penundaan sesaat. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan di domain 3 kesengsaraan. Petik 2. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Dihin menyerbu ke dalam domain 3 kesengsaraan juga. Segera setelah itu, Dao menjadi biduk surgawi, Dao menjadi zephir tander, Biksu tanpa bentuk dan Dao menjadi bumi jahat juga tiba. Bahkan Dao menjadi kematian tersembunyi telah muncul. Lima murid tituler bertukar pandang dan dengan pemahaman diam-diam, Memasuki domain 3 kesengsaraan pada waktu yang hampir bersamaan. Bab 1016, Angin Yin Yang Menusup Tulang Ketika mereka melihat itu, Para pembudidaya terkejut. Enam murid tituler menerobos masuk ke domain 3 kesengsaraan hanya untuk Tsuzimo. Ini adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kematian Tsuzimo adalah kesimpulan yang sudah pasti. Satu-satunya alasan mengapa enam murid tituler mengikutinya adalah untuk membagi harta karun itu. Petik 2. Meskipun pembudidaya tidak diizinkan untuk bertarung dalam domain 3 kesengsaraan, Jika pembudidaya di dalamnya mati, Harta yang jatuh secara alami akan menjadi tidak memiliki pemilik. Siapapun yang melihat mereka bisa membawanya pergi kapan saja. Beberapa pembudidaya yang tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka memasuki domain 3 kesengsaraan juga. Namun, kebanyakan dari mereka berjalan keluar dengan gemetar saat mereka masuk. Beberapa pembudidaya pucat dan janggut mereka dipenuhi dengan embun beku saat tubuh mereka bergetar tak terkendali. Beberapa pembudidaya sudah terluka dan darah yang mereka batuk dipenuhi dengan pecahan es. Domain 3 kesengsaraan bukanlah tempat di mana semua orang bisa mencoba. Meski begitu, masih ada lebih banyak pembudidaya berkumpul di sini. Sebagian besar dari mereka berdiri di luar, menunggu hasil akhir. Benua Tengah, 100 Sekte Penyempurnaan. Avoid Reversion mundur dari Dao Inheritance Ground terlebih dahulu dan menceritakan semua yang terjadi di dalamnya secara rincin. Seluruh Aola terdiam. Diracuni dan terluka para oleh Diyin, dia memasuki domain 3 kesengsaraan dengan nasibnya saat ini tidak diketahui. Tak satupun dari berita itu bermanfaat bagi Suzimo. Semua orang memiliki ekspresi muram dan tetap diam. Mereka semua tahu bahwa dengan memasuki domain 3 kesengsaraan pada saat itu, itu setara dengan Suzimo yang menyatakan kematiannya. Sepanjang sejarah, tidak ada yang bisa melewati domain 3 kesengsaraan. Namun, Suzimo tidak punya jalan keluar. Di belakangnya ada enam murid tituler. Dia akan mati apakah dia maju atau mundur. Ekspresi ekstrim fire sangat mengerikan dan matanya terbakar amarah yang tak ada habisnya. Sesaat kemudian, Sangguan Zi menghela nafas pelan. Sekarang, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Pada saat yang sama, berita tentang apa yang terjadi di tanah warisan Dao menyebar ke daratan Tianhuang satu demi satu. Seluruh dunia kultifasi gempar. Diyin tidak berhasil membunuh Suzimo dan Suzimo berhasil melarikan diri ke domain 3 kesengsaraan. Suzimo ini benar-benar beruntung. Seharusnya tidak ada keadaan yang tidak terduga kali ini. Begitu dia memasuki domain 3 kesengsaraan, Suzimo tidak akan punya jalan keluar. Dia hanya bisa terus maju. Betul sekali. Sepanjang sejarah, ada banyak inkarnasi dan paragon yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang bisa menyelesaikan domain 3 kesengsaraan. Selanjutnya, saya mendengar bahwa dia sudah diracuni dan terluka parah. Petik 2. Monster terkuat yang menjelma dalam sejarah gagal menciptakan legenda pada akhirnya dan akan segera menghilang ke udara tipis. Saat Suzimo memasuki domain 3 kesengsaraan, dia merasakan hawa dingin yang menusuk dan lapisan es terbentuk di tubuhnya. Oh, oh. Angin dingin bertiup di wajahnya. Angin bahkan lebih kuat dari senjata surgawi dan menembus daging dan organ Suzimo seperti jarum baja. Wajahnya pucat saat dia menggertakan giginya dan meringkuk kesakitan. Organ internalnya sudah terluka parah sejak awal. Pada saat itu, es mulai terbentuk pada mereka saat angin yin utara ekstrim bertiup ke arah mereka. Suzimo tidak bisa merasakan kakinya. Dia hanya bisa mengandalkan lengannya untuk menopang dirinya sendiri saat dia merangkak maju sedikit demi sedikit. Tubuhnya menggigil tapi tatapannya tegas. Semakin dalam mereka pergi, semakin ganas angin yin. Awalnya, angin yin menyerupai jarum baja. Menjelang akhir, angin yin seperti pedang dan bilah tajam yang menebas tubuh Suzimo berulang kali. Angin yin setajam pisau dan menyebabkan rasa sakit kematian. Rasa sakit itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung siapapun. Uff, uff, uff. Tubuh Suzimo sudah penuh dengan luka oleh angin yin. Sebelum darah terlihat, lukanya sudah membeku. Dia benar, tujuan awal dari domain 3 kesengsaraan adalah untuk menguji hati Dao seorang kultifator. Namun, dua tes pertama, angin yin utara ekstrim dan api karma teratai merah menguji tubuh dan kemauan kultifator. Tanpa fisik yang kuat dan kemauan yang bisa menahan rasa sakit tanpa akhir, tidak ada yang bisa mendapatkan pengakuan dari tokoh perkasa kuno. Semakin jauh ke dalam, semakin kuat angin yin. Pada akhirnya, angin yin telah menembus daging dan darah Suzimo, mengiris tulang-tulangnya dengan suara yang memekatkan telinga. Angin yin menusuk tulang. Suzimo sangat kesakitan hingga tubuhnya kejang-kejang. Meski begitu, dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Tiba-tiba, matanya bersinar dengan sukacita. Awalnya, kakinya terkorosi oleh racun korosi tulang dan dia tidak bisa merasakan apa-apa. Namun, saat angin yin terus bertiup ke tulangnya, kakinya mulai terasa sakit. Itu menjadi lebih jelas dan lebih ganas. Suzimo sangat kesakitan sehingga fitur wajahnya berubah. Namun, dia tetap tersenyum. Ini berarti dia memang bisa membersihkan racun korosi tulang dengan bantuan angin yin utara ekstrim. Suzimo menahan rasa sakit dan berjuang untuk berdiri dari tanah. Dengan tatapan tegas, dia menuju lebih dalam ke domain tiga kesengsaraan. Di belakangnya, enam sosok maju dengan susah payah. Meskipun di yin dan yang lainnya adalah murid tituler, mereka harus menanggung siksaan angin yin juga setelah memasuki domain tiga kesengsaraan. Angin mengiris mereka satu demi satu. Setiap tebasan menghantam tulang. Setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan mereka berenam gemetar. Namun, mereka terus bertahan dan menatap tajam pada sosok yang merangkak ke depan. Mereka menunggu sosok itu berhenti. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama dari jiwa yang baru lahir yang diracuni dan terluka parah. Namun, tak lama, di bawah tatapan waspada mereka, sosok itu berdiri di tengah angin dingin yang begelombang dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Saya, Dao menjadi bumi jahat tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan ingin mengutuk dengan keras. Namun, angin yin langsung masuk ke mulutnya, menyebabkan luka muncul. Dia harus menelan kata-katanya yang tersisa. Betapa gila! Dia berteriak dalam hati. Dao menjadi tersembunyi kematian berjalan semakin lambat dan sudah berpikir untuk mundur. Tujuan awalnya adalah untuk membunuh Susimo. Alasan mengapa dia memasuki domain tiga kesengsaraan adalah karena dia ingin melihat apakah dia bisa memancing di perairan yang bermasalah dan merebut satu atau dua harta Susimo. Tapi sekarang, dia tidak lagi ingin bertahan. Jika dia melanjutkan, dia bahkan mungkin mati di angin yin utara ekstrim sebelum dia bisa mendapatkan harta Susimo. Tidak peduli apa, kematian Susimo adalah mutlak. Tujuannya bisa dianggap tercapai. Pada pemikiran itu, Dao menjadi kematian tersembunyi berhenti di jalurnya dan mundur perlahan. Ketika Dao menjadi bumi jahat melihat Dao menjadi kematian tersembunyi mundur, dia juga terombang ambing. Di antara enam murid tituler, di yin adalah satu-satunya yang tidak goyah dan terus maju. Mendapatkan harta Susimo hanyalah salah satu alasannya. Lebih penting lagi, dia harus menyaksikan kematian Susimo sebelum dia bisa merasa nyaman. Kali ini, dia berhasil memikat Susimo ke tanah warisan Dao. Jika dia tidak bisa membunuh yang terakhir di sini, dia tidak akan mendapatkan kesempatan lain seperti itu di masa depan. Angin yin melolong dengan aura dingin saat jumlah luka di tubuh Susimo meningkat secara mengejutkan. Rasa sakit di kakinya meningkat. Namun, seolah-olah Susimo tidak bisa merasakannya saat langkah kakinya menjadi lebih kencang. Jika dia ingin mendirikan Dao, dia pasti akan menanggung penderitaan dan bahaya tanpa akhir. Penderitaan dan bahaya ini akan melunakan hati Daonya terus-menerus. Itu pada akhirnya akan mengubahnya dan memungkinkannya untuk dilahirkan kembali, membentuk hati Dao tertinggi yang tidak takut pada langit dan bumi, hantu atau iblis. Bab 1017, Insinerasi Api Karma Di luar Domain 3 Kesengsaraan Semakin banyak pembudidaya berkumpul dan melihat ke dalam. Mereka sudah berada di dalam selama satu jam, kan? Belum ada yang keluar, mungkinkah Susimo masih hidup? Murid tituler ini benar-benar menakutkan. Kami bahkan tidak bisa menarik nafas dalam-dalam untuk berpikir bahwa mereka bisa bertahan selama itu. Lihat, seseorang keluar. Sosok secara bertahap menjadi jelas dan berjalan keluar dari Domain 3 Kesengsaraan. Itu adalah kematian tersembunyi Dao yang tertutup es. Dao menjadi kematian tersembunyi berdiri di tepi Domain 3 Kesengsaraan tanpa ekspresi dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan kidarahnya. Dia menelan beberapa eliksir sebelum menghela nafas panjang. Setelah tenang untuk waktu yang lama, sosoknya bergoyang dan secara bertahap memudar di depan mata semua orang. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Harus diakui bahwa ini benar-benar tak terduga dan bahkan bisa menipu surga. Dao menjadi tersembunyi kematian belum pergi, dia masih menunggu hasil akhir. Setelah 15 menit, sosok lain muncul dari Domain 3 Kesengsaraan. Dao menjadi bumi jahat. Dia juga tidak dalam kondisi yang baik, menggigil seolah-olah dia telah cukup menderita, bahkan nafasnya mengandung embun beku di dalamnya. Dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Alasan mengapa Dao menjadi biduk surgawi dan yang lainnya bisa bertahan adalah karena mereka memiliki obsesi di hati mereka. Dao being heavenly diper menginginkan divine phoenix bone milik Su Simo. Dao menjadi Zephyr Thunder menginginkan buku petunjuk guntur ungu. Biksu tanpa bentuk menginginkan penciptaan trate hijau dan sutra sejati daming. Adapun di Yin, dia ingin membunuh Su Simo secara pribadi. Obsesi di Yin dan yang lainnya tidak ada di hati bumi jahat Dao. Dia telah menetapkan hati Dao-nya sejak lama dan memperoleh warisan sosok perkasa tubuh bersama. Dia benar-benar tidak ingin menanggung rasa sakit seperti itu lagi. Di tanah warisan Dao, selama seseorang menetapkan hati Dao mereka dan memperoleh warisan sosok perkasa tubuh bersama, tidak akan ada lagi warisan. Dua dari enam murid tituler sudah keluar, memikirkan bahwa Su Simo masih hidup. Aku benar-benar ingin tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Banyak pembudidaya masih menunggu dengan sabar. Dalam domain tiga kesengsaraan, Su Simo melakukan perjalanan lebih dalam dan lebih dalam melalui angin yin utara ekstrim. Tubuhnya sudah tertutup luka dari angin yin dan penampilannya yang semula halus dan tampan benar-benar rusak sekarang. Su Simo tidak sadar dan tatapannya tegas, dia tidak goyah sama sekali. Racun korosi tulang di kakinya telah dihilangkan sebagian oleh angin yin utara ekstrim. Namun, angin yin utara ekstrim tidak dapat menembus sum-sumnya dan tidak dapat membersihkan racun korosi tulang yang telah meresap. Su Simo tidak khawatir, dia percaya bahwa pada akhirnya akan ada solusi. Di belakangnya, selain di yin, Dao menjadi biduk surgawi, Dao menjadi zephir tander dan biksu tanpa bentuk berjalan semakin lambat. Mereka bertiga melihat sosok buram Su Simo di angin dingin dengan kebencian dan kemarahan di mata mereka. Tidak semua orang bisa menahan rasa sakit yang menusuk tulang dari angin yin. Sekarang, mereka bertiga sudah mencapai batasnya. Dao being zephir tander berhenti dengan ekspresi gelap. Pada titik ini, dia hanya bisa menyerah pada purple tander manual. Sebagai murid tituler, jika dia mati di sini karena teknik kultifasi tunggal, dia akan menjadi lelucon terbesar di dunia kultifasi. Dia memilih untuk mundur. Setelah bertahan untuk beberapa saat lagi, Mong Formless juga tidak tahan lagi dan berbalik untuk pergi. Hanya ada tiga orang yang tersisa di domain tiga kesengsaraan. Su Simo, di yin dan dao menjadi biduk surgawi. Akhirnya, setelah empat jam, kesengsaraan pertama akan segera berlalu. Dalam pandangan dao being heavenly deeper, tidak ada lagi angin yin yang menderu di depan. Sebaliknya, tidak ada apa-apa selain gurun. Sesampainya di tepi gurun, Su Simo melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Saat dia masuk, ekspresinya berubah. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi panas dan suhu tubuhnya terus meningkat. Seluruh tubuhnya berderit seolah-olah tulangnya akan meledak. Api karma teratai merah dipicu oleh keserakahan, kemarahan, dan obsesi seorang kultifator, membakar dari dalam keluar di dalam dirinya. Astaga! Sebuah bola api menyala di dalam tubuh Su Simo dan tumbuh lebih besar, muncul dari organ dan kulitnya. Mata, telinga, mulut, dan hidungnya menyemburkan api. Ini karena perubahan mendadak dari dingin yang ekstrim ke panas yang ekstrim. Kedua energi itu berbenturan di dalam tubuh Su Simo. Ini sepuluh kali lebih menyakitkan daripada angin Yin yang menusuk tulang sebelumnya. Melihat Su Simo yang telah berubah menjadi pria yang berapi api di padang pasir tetapi belum berhenti, Dao menjadi biduk surgawi memiliki ekspresi ketakutan dan benar-benar tidak ingin mengikuti. Orang ini pasti orang gila. Dia juga memilih untuk menyerah. Di Yin adalah satu-satunya yang tersisa di antara enam murid tituler. Berdiri di tepi gurun, Di Yin menggertakkan giginya dan menyerbu masuk serta menatap Su Simo yang berkobar dengan api. Astaga! Sebuah bola api naik di dalam tubuhnya juga. Para kultifator tidak dapat menghindari keserakahan, kemarahan, dan obsesi selama kultifasi mereka. Tubuh mereka pasti akan dinodai oleh karma dan pengembalian karma. Tidak ada yang bisa menghentikan api karma. Uh! Di Yin mendengus. Rasa sakit dari api karma hampir membuatnya berbalik dan pergi. Namun, tepat setelah itu, dia menahannya dengan daya tahan yang kuat dan berjalan ke depan, mengikuti di belakang Su Simo. Api karma menghilangkan rasa dingin di tubuh Su Simo. Darah yang awalnya beku mulai mencair juga. Di bawah panasnya api karma, daging dan darahnya meledak satu demi satu. Dari jauh, dia tampak seperti teratai berwarna darah yang mengejutkan. Saat Su Simo melakukan perjalanan melalui padang pasir, ribuan teratai merah mekar di tubuhnya. Daging dan kirohnya layu dan dibakar menjadi abu oleh api karma. Tas penyimpanan Su Simo digenggam di telapak tangan kanannya. Dengan perlindungan Divine Phoenix Bone, tas penyimpanannya baik-baik saja. Melawan rasa sakit yang tak ada habisnya, Su Simo maju selangkah demi selangkah, meninggalkan serangkaian jejak kaki berwarna darah di belakangnya. Saat ia berkelana lebih dalam ke padang pasir, api karma menyala lebih terang. Seluruh tubuh Su Simo berubah menjadi bola api raksasa yang berwarna merah tua. Api karma tidak hanya membakar dagingnya, tetapi juga tulangnya. Tulangnya terbakar merah dan hampir transparan. Di bawah kalsinasi api karma, sung-sung di dalamnya mendidih. Racun korosi tulang yang telah meresap ke dalam sung-sungnya awalnya dibakar menjadi abu oleh api karma. Angin yin yang memotong tulang dan kalsinasi api karma membersihkan racun korosi tulang dari dalam tubuh Su Simo seluruhnya. Merasakan perubahan di tubuhnya, Su Simo disegarkan dan melolong ke langit di padang pasir. Api karma yang memuntahkan dari mulutnya sepertinya akan berubah menjadi naga suci yang membubung ke langit. Kesengsaraan angin dan api memperkuat tekat Su Simo, dia tidak lagi takut. Langkah kaki di yin perlahan melambat. Dia juga tidak bisa menahan. Ekspresinya dingin saat melihat Su Simo pergi. Bahkan api karma yang menyala di tubuhnya tidak bisa membakar niat membunuh di matanya. Jadi bagaimana jika kamu bisa selamat dari kesengsaraan angin dan api? Saya tidak percaya bahwa Anda dapat selamat dari kesengsaraan petir Daohar. Petik 2 Dihin melantunkan secara internal dan menekan kemarahan di hatinya sebelum berbalik untuk pergi. Su Simo adalah satu-satunya yang tersisa untuk maju di domen 3 kesengsaraan. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, seolah-olah kolam petir raksasa ditangguhkan di cakrawala di depan. Itu bersinar terang dan guntur bergemuruh dengan cara yang mengejutkan. Su Simo akhirnya mencapai kesengsaraan terakhir. Melihat kolam petir di depannya, Su Simo menarik nafas dalam-dalam dan melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Bab 1018 mengejutkan dunia. Kolam petir melayang di atas cakrawala. Awalnya tenang tanpa riak. Namun, saat Su Simo melangkah ke wilayah petir, kolam petir sepertinya dipicu oleh sesuatu. Seketika, ombak melonjak hebat dengan kekuatan yang menakutkan. Bang! Ledakan! Ledakan! Guntur bergemuruh dengan cara yang menyedihkan. Tiba-tiba, petir menyambar dengan cara yang berbeda saat petir raksasa muncul di kehampaan dan menyerang Su Simo. Bang! Su Simo dikirim terbang oleh petir dan berjungkir balik di udara sebelum mendarat di tanah dan memuntahkan seteguk darah. Rasa sakit itu tak terlukiskan. Su Simo merasa bahwa dia bisa hancur kapan saja di bawah kolam petir. Rasa takut tumbuh. Namun, itu ditekan oleh hati Dao Su Simo secara instan. Su Simo berdiri dan menggertakkan giginya, terus maju. Patah! Guntur menggelegar. Petir merah menyambar kepala Su Simo, hampir membuatnya pingsan. Tubuhnya sudah compang kemping setelah dua kesengsaraan angin dan api. Sekarang dia disambar dua petir, kekuatan hidupnya terkuras sedikit demi sedikit. Jika dia melanjutkan, dia akan benar-benar mati. Untuk pertama kalinya, Su Simo tampak tersesat saat dia menatap domain petir tak berujung di depannya. Haruskah dia melanjutkan? Bagaimana kalau berakhir di sini? Saat pikiran itu terlintas di benaknya, itu membesar tanpa henti. Dalam benak Su Simo, seolah-olah suara ini terdengar dari setiap sudut, menyuruhnya untuk berbalik dan berhenti maju. Jika dia bertahan, dia akan mati. Saat itu, warisan yang tak terhitung jumlahnya di luar domain tiga kesengsaraan pindah dan melepaskan fenomena warisan. Cahaya fenomena warisan menyinari domain tiga kesengsaraan dan menyelimuti Su Simo. Ada warisan dari sekte abadi, Buddha, dan Iblis, semuanya. Pada saat itu, selama dia menyerah dan mengangguk, dia bisa memilih salah satu warisan dan meninggalkan domain tiga kesengsaraan. Dia tidak lagi harus menanggung rasa sakit dan ancaman kematian. Faktanya, bahkan warisan di luar domain tiga kesengsaraan sangat kuat. Mereka belum tentu lebih lemah dari warisan dalam domain tiga kesengsaraan. Warisan Bodhisattva Siti Garba ada di luar. Warisan Sekte Iblis, Sekte Gadis Murni, juga ada di luar. Sepanjang sejarah, tidak ada yang bisa menghapus domain tiga kesengsaraan. Kenapa dia harus keras kepala? Mungkin legenda domain tiga kesengsaraan hanyalah tipuan. Mungkin tidak ada apa-apa di dalam domain tiga kesengsaraan bahkan jika dia membersihkannya. Guru Lin Suanji pernah berkata bahwa dia akan menghadapi bencana besar. kesengsaraan kilat di hadapannya mungkin merupakan bencana besar. Selama dia mundur, dia akan bisa menghindari bencana ini. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Suzimo. Dia goyah. Untuk sesaat, dia hampir menganggup dan memilih warisan untuk meninggalkan tempat sialan ini. Namun, dia tidak melakukannya pada akhirnya. Suzimo berdiri tak bergerak di wilayah petir. Selama dia berhenti di tempat dan tidak maju, kesusahan kilat tidak akan turun. Waktu berlalu perlahan, Suzimo sedikit menundukkan kepalanya dan kebingungan di matanya menghilang. Meskipun tubuhnya sudah babak belur, matanya bersinar lebih terang dan lebih cerah dengan tatapan penuh tekat. Tiba-tiba, Suzimo bergerak dan maju selangkah lagi. Ledakan. Kesengsaraan petir turun. Of! Suzimo hampir terkapar di tanah karena serangan itu dan kekuatan hidupnya menjadi lebih lemah. Namun, dia berjuang untuk berdiri dan terus maju. Ledakan. Setelah disambar petir, dia berdiri dan terus maju. Itu adalah sebuah siklus. Hati Suzimo yang awalnya goyah menjadi semakin kencang. Angin dan api keduanya gagal dan sekarang, bahkan kesengsaraan petir yang dapat menghancurkan semua makhluk tidak dapat menyebabkan hati daonya goyah. Dia ingin membersihkan domain 3 kesengsaraan tidak hanya untuk warisan di dalamnya, tetapi juga untuk membangun hati daonya sendiri. Daonya hanya bisa bertahan maju, tidak ada jalan kembali. Setiap kesengsaraan petir membuat Suzimo merasakan ketakutan yang mendalam akan kematian. Namun, dia tidak mundur. Mengandalkan tekad dan tekadnya yang kuat terhadap hati daonya, Suzimo berdiri berkali-kali setelah dia dipukul. Di atas kepalanya, kolam petir melonjak seolah-olah telah berubah menjadi sepasang mata yang melihat ke bawah pada sosok yang tersandung. Akhirnya, tiba-tiba, suara yang bermartabat terdengar di dalam domain petir. Mengapa kamu berkultivasi? Saya ingin mendirikan dao. Mengangkat kepalanya, Suzimo mengucapkan kata demi kata dengan tatapan cerah, dao ini akan berbeda dari tao yang abadi, budis, dan iblis. Apa itu dao? Suara bermartabat itu bertanya tanpa emosi. Saya menyebutnya dao bela diri. Mengapa dao bela diri? Dao bela diri mendorong seseorang untuk maju dengan berani. Setelah mengatakan itu, Suzimo tiba-tiba maju selangkah. Dao bela diri mengacu pada hati sejati seseorang. Dia maju selangkah lagi. Dao bela diri memungkinkan seseorang untuk membalas dendam dan membalas rasa terima kasih sesuai keinginan mereka. Satu langkah maju. Dengan setiap kalimat, Suzimo maju selangkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, auranya akan meningkat dan hati daonya akan menjadi lebih kuat dan tak tergoyahkan. Dao bela diri memungkinkan seseorang untuk menentukan dalam pembunuhan. Dao bela diri adalah tentang tidak menyerah dan melawan. Dao bela diri adalah keberanian untuk melawan 10 juta orang. Dao bela diri adalah keberanian untuk menghadapi makhluk abadi dan iblis, keberanian untuk bertarung melawan surga demi nasib seseorang. Gelar daoku adalah desolate marsial. Saya bersedia untuk membuat dao bela diri dan mematahkan belenggu semua makhluk hidup sehingga semua makhluk hidup di dunia dapat berkultivasi dan menjadi abadi. Kata desolate dari gelar dao berasal dari nama Tianhuang Mainland 1 serta mystic klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness 2. Arti bela diri berasal dari bela diri dao itu sendiri. Kalimat terakhir Suzimo menyebabkan kolam petir mendidih seketika, menciptakan gelombang besar seolah-olah sangat terguncang. Suara bermartabat dari awal terdengar sekali lagi, mengguncang dunia. Desolate marsial ingin mendirikan dao dan memberikan bela diri kepada semua makhluk hidup. Desolate marsial ingin mendirikan dao dan memberikan bela diri kepada semua makhluk hidup. Petik 2 Benua Tengah 100 Sekte Penyempurnaan Extreme Fire dan yang lainnya berada di aula utama, mendengarkan berita dari seorang murid. Situasi saat ini masih belum jelas. Dihin dan enam murid tituler lainnya telah memasuki domain 3 kesengsaraan dan telah keluar. Namun, masih belum ada berita tentang Grandun Cilemaster. Petik 2 Kultifator 100 Sekte Penyempurnaan berkata, Extreme Fire dan yang lainnya saling bertukar pandang dan bisa melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Sepanjang sejarah, tidak ada yang bisa melewati domain 3 kesengsaraan. Mereka takut Suzimo menerobos masuk ke dalam domain 3 kesengsaraan hanya dengan dorongan hati dan mungkin akan berakhir dengan kematian. Saat itu, suara bermartabat bergema di langit di atas daratan Tianhuang, menyebar ke setiap sudut daratan Tianhuang. Desolate marsial ingin mendirikan dao dan memberikan bela diri kepada semua makhluk hidup. Desolate marsial ingin mendirikan dao dan memberikan bela diri kepada semua makhluk hidup. Desolate marsial ingin mendirikan dao dan memberikan bela diri kepada semua makhluk hidup. 14 kata itu diteriakkan 3 kali. Setiap pengulangan lebih keras dari sebelumnya dan memekakkan telinga. Extreme Fire sangat emosional saat dia melihat ke Cakrawala. Tubuhnya gemetar tak terkendali saat ia berseru dalam ekstasi. Ini Zimo. Zimo telah membangun hati daonya. Pada saat yang sama, seorang kultifator berjubah hitam keluar dari guanya dengan pedang berwarna darah di tangannya. Berdiri di udara, dia melihat kekejauhan dan bergumam dengan ekspresi tergerak, bela diri sunyi, bela diri sunyi. Zimo, apakah kamu akan membangun dao bela dirimu? Sebelumnya, ketika Mingzen memperoleh warisan Siti Garba, hal itu juga menyebabkan kegemparan di daratan Tianhuang. Namun, suara itu sangat samar dan hanya berdering sekali. Selain pembudidaya, tidak ada orang lain yang memperhatikannya. Namun, kali ini, bela diri desolate marsial mengejutkan dunia. Sembilan sekte abadi, delapan ras iblis, tujuh sekte iblis, enam biara buddha, lima doktrin sesat, empat kelompok yang tidak ortodoks serta keluarga aristokrat yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Banyak ahli dalam pengasingan terkejut dan keluar satu demi satu. Bab 1019, mengkhawatirkan leluhur setengah bela diri. Siapa ini? Siapa yang mendirikan Dao? Desolate marsial ingin mendirikan Dao dan memberikan bela diri kepada semua makhluk hidup. Betapa ambisiusnya. Ini adalah kegemparan yang hanya bisa dipicu setelah hati Dao yang sempurna didirikan bersamaan dengan pengakuan banyak tokoh perkasa kuno. Akan ada perubahan besar di dunia kultivasi. Seketika, ahli sekte yang tak terhitung jumlahnya muncul dan meratap. Istana Kaca. Seorang pria parubaya dalam jubah taois berwarna pelangi melihat ke arah benua tengah dengan ekspresi gelap, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Kekosongan di sekelilingnya bergetar. Ini adalah kekuatan alam tubuh bersama, mengguncang kehampaan. Para pembudidaya di sekitarnya, termasuk Dewa Dao karakteristik Dharma, terdiam karena takut mengganggu sekte Master Istana Kaca yang berdiri di depan mereka. Sejak Dao Beying Glass meninggal di Dao Inheritance Ground sehari yang lalu, seluruh Glass Palace telah jatuh ke dalam atmosfer yang menyesakkan ini. Seorang murid tituler yang dibunuh oleh Nas Chen Sol adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Murid tituler adalah wajah sekte super dan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Jarang bagi mereka untuk mati sebelum waktunya. Mereka hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Bahkan jika murid tituler saling berbenturan, sementara kemenangan dapat ditentukan, akan terlalu sulit bagi mereka untuk saling membunuh. Adapun pembudidaya dengan kultivasi yang lebih tinggi, mereka waspada terhadap sekte super di belakang murid tituler dan tidak akan berani menyerang mereka. Oleh karena itu, sangat sulit bagi murid tituler untuk mati. Tapi sekarang, sebuah varian telah muncul di dunia kultivasi, monster yang menjelma. Sebagai jiwa yang baru lahir, dia membunuh Dao menjadi kaca di tanah warisan Dao tanpa memberi muka pada istana kaca. Dao Beying Glass adalah murid pribadi yang paling dihargai oleh Master Sekte Glass Palace. Su Zimo belum mati. Suara Master Sekte istana kaca terdengar dingin dan mengerikan. Master Sekte, menurut berita dari Dao Inheritance Ground, Desolate Martial seharusnya menjadi gelar Dao Su Zimo. Seorang dewa Dao karakteristik Dharma berkata dengan suara yang dalam. Master Sekte Glass Palace benar-benar marah. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, jika dia berhasil melarikan diri dari tanah warisan Dao hidup-hidup, kumpulkan semua tokoh perkasa dari Sekte tersebut dan ikuti aku ke benua tengah untuk membunuh jalan kita ke 100 Sekte Penyempurnaan. Saya ingin melihat apakah Extreme Fire dapat menghentikan saya. Tidak buruk. Sosok perkasa tubuh bersama lainnya mengangguk. Anak itu terlalu banyak menjelma menjadi monster. Dia telah menaruh dendam besar dengan kami dan kami tidak bisa membiarkan dia terus tumbuh. Kita harus membunuhnya. Tidak peduli biayanya. Jangan khawatir, Master Sekte. Bahkan jika anak itu membangun daunnya, itu akan sia-sia. Seorang Daolord berkata, jangan lupa bahwa masih ada murid tituler seperti di Yin di tanah warisan Dao. Anak ini tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Pada waktu bersamaan. Di Poison Sekte, seorang lelaki tua dengan pipi kuning layu duduk di bawah ular piton beracun raksasa dan memegang tongkat hijau giyok di tangannya. Tuan Sekte, saya baru saja menerima kabar bahwa Su Simo belum mati. Dia melarikan diri ke domain 3 kesengsaraan dan telah menetapkan hati daunnya, menyebabkan dunia bergetar. Seorang kultifator datang ke hadapan lelaki tua itu dan berlutut di tanah, berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Master Sekte Poison Sekte berubah dingin saat dia berkata dengan tatapan sinis, anak itu belum mati. Mari kita lihat berapa lama lagi dia bisa hidup. Sekte esensi kekacauan. Banyak sosok perkasa tubuh bersama terbangun oleh suara di Cakrawala dan berjalan keluar dari gua tempat tinggal mereka. Cakrawala kedatangan, datang ke sini. Tiba-tiba, suara berwibawa terdengar dari Chaos Essence Sekte. Kedatangan Cakrawala adalah gelar daun dari Master Sekte Chaos Essence Sekte. Hanya ada beberapa orang di seluruh Sekte yang berani memerintahkan Master Sekte seperti itu. Tak lama, daun beng setengah bayat tiba di depan sebuah gua kuno dan membungku hormat. Keberadaan di gua tempat tinggal adalah Grand Elder Sekte, Divan. Kultifasinya telah menembus alam tubuh konjoin dan dia sekarang berada di alam leluhur setengah bela diri. Menerobos dari tubuh bersama ke Mahayana sangat sulit. Bahkan di zaman kuno di mana umat manusia bangkit menuju kejayaan dan ada banyak sosok perkasa tubuh bersama, hanya ada sedikit leluhur Mahayana. Di atas alam tubuh bersama dan di bawah alam Mahayana, ada alam kecil lainnya, alam leluhur setengah bela diri. Itu juga dikenal sebagai Mahayana setengah langkah. Meskipun seseorang belum sepenuhnya menembus alam Mahayana pada saat ini, mereka memenuhi syarat untuk disebut sebagai leluhur, satu. Ini adalah asal dari leluhur setengah bela diri. Meskipun dia hanya leluhur setengah bela diri, kekuatan tempurnya cukup untuk menekan semua sosok perkasa tubuh bersama. Di darat Antian Huang, para leluhur kerajaan Mahayana memiliki wawasan yang luas dan mengejar Dao Agung dengan sepenuh hati. Mereka telah lama melepaskan diri dari pengekangan Sekte dan jarang muncul. Satu-satunya saat leluhur Mahayana mungkin muncul adalah jika Sekte dalam bahaya dihancurkan. Ini berarti leluhur setengah bela diri hampir merupakan eksistensi terkuat di darat Antian Huang. Demi maju lebih jauh, leluhur setengah bela diri akan memasuki pengasingan sepanjang tahun juga. Jika bukan karena Desolate Marsial mendirikan Dao dan mengejutkan dunia, Divan tidak akan terbangun dari pengasingannya. Master Sekte Chaos Essence Sekte Berbisik, Penatu Adi, Bahkan Anda khawatir. Iya. Di dalam gua tempat tinggal, sepasang mata terbuka perlahan dan bersinar dengan cahaya surgawi. Itu seperti sambaran petir yang merobek langit malam dan tidak bisa dihindari. Apa yang sedang terjadi? Divan bertanya perlahan. Master Sekte Chaos Essence Sekte Buru-Buru menceritakan situasi tanah warisan Dao secara rincin. Itu dia. Divan sedikit mengernyit. Dihin adalah cucunya. Sebagian alasan mengapa Dihin begitu terkenal di dunia kultivasi juga karena dia didukung oleh leluhur setengah bela diri. Seratus tahun yang lalu, Dihin menderita kekalahan telak di kota fenomena segudang dan senjata dermik perlindungannya hancur, hampir mengakibatkan kematiannya. Divan juga tahu tentang itu dan sangat marah. Namun, tidak ada berita tentang Su Zimo di kemudian hari dan semuanya menjadi tidak tenang. Divan bertanya, apakah kamu yakin dia ada di alam Naschen Sol? Iya, dia baru saja menerobos ke alam Naschen Sol yang disempurnakan di pesta T-1000 Bango lebih dari sebulan yang lalu, jawab Master Sekte Chaos Essence Sekte. Iya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Divan menjawab dengan acuh tak acuh, Dihin sudah berada di ranah Void Reversion. Tidak peduli berapa banyak monster yang menjelma dia, tidak mungkin dia bisa menandingi Dihin. Dia juga tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos di tanah warisan Dao, tambah Master Sekte Chaos Essence Sekte. Divan berkata dengan suara yang dalam, baiklah, kamu boleh pergi. Aku akan melanjutkan pengasinganku. Jangan ganggu aku kecuali sesuatu yang besar terjadi. Master Sekte Chaos Essence Sekte membungkuk dan mundur. Tanah Warisan Dao. Dihin baru saja meninggalkan domain 3 kesengsaraan dan belum mengambil nafas ketika dia mendengar suara yang memekakkan telinga. Desolate Marsial ingin mendirikan Dao dan memberikan bela diri kepada semua makhluk hidup. Dia berbalik tiba-tiba dan tatapannya membeku. Para pembudidaya tanah warisan Dao memandang dengan mata melebar karena terkejut. Mungkinkah? Su Zimo benar-benar membersihkan domain 3 kesengsaraan. Nomor 1 dalam sejarah. Siapa yang bisa menandingi hati Dao seperti itu? Kerumunan meraung dan para pembudidaya terkejut. Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan meledak dari ujung domain 3 kesengsaraan. Sebuah pedang datang dari barat dan merobek kehampaan. Tombak berdiri tegak dan menghancurkan dunia. Ada sosok gigih memegang kocokan ekor kuda dengan aura abadi. Dia tampak seperti raja abadi yang tak tertandingi dengan sikap mendominasi. Seorang Buddha agung turun dan cahaya kemasan bersinar tanpa henti. Sansekerta bergema tanpa henti. Ada juga bayi iblis yang menjerit dengan cara yang menggetarkan jiwa. Serangkaian fenomena warisan yang mengejutkan meledak seperti gunung berapi di akhir domain 3 kesengsaraan. Ada puluhan dari mereka. Seluruh tanah warisan Dao bergetar. Ah, ini. Hati Dao Suzimo diakui oleh semua tokoh perkasa kuno. Ini berarti Suzimo dapat memilih salah satu dari lusinan warisan kuno di dalamnya. Bab 1020, Kelahiran Kembali Daging Ketika mereka mendengar diskusi di sekitar mereka, Dao menjadi biduk surgawi dan murid tituler lainnya memiliki ekspresi jelek. Sampai sekarang, mereka telah menderita kekalahan telak. Cukup memalukan bahwa semua orang bergabung dan memasang jebakan untuk membunuh Suzimo tetapi dia berhasil melarikan diri. Kemudian, Suzimo menerobos ke dalam domain 3 kesengsaraan. Mereka marah dan ingin mengikuti Suzimo untuk mendapatkan bagian harta mereka. Pada akhirnya, mereka semua mundur dengan sedih dan kehilangan muka. Tapi sekarang, Suzimo tidak hanya menyelesaikan domain 3 kesengsaraan, dia bahkan mendapatkan pengakuan dari banyak tokoh perkasa kuno. Mereka dikalahkan lagi dan Dao menjadi biduk surgawi dan murid tituler lainnya samar-samar bisa merasakan bahwa situasinya di luar kendali mereka. Setelah hening beberapa saat, Dao menjadi bumi jahat tiba-tiba mencipir. Jadi bagaimana jika Anda mendapatkan pengakuan dari banyak tokoh perkasa kuno? Jangan lupa, kamu hanya bisa memilih salah satu warisan di sini. Tidak buruk. Dao menjadi Zephir Thunder menganggup juga. Secara umum, pembudidaya yang bisa mendapatkan warisan di tanah warisan Dao tidak akan mendapatkan warisan kedua. Sosok-sosok perkasa tubuh bersama yang bisa meninggalkan warisan mereka di sini semuanya adalah para ahli yang sombong dan arogan yang pernah mendominasi suatu wilayah. Secara alami, mereka berharap penerus mereka dengan sepenuh hati berkultivasi ke puncak hanya dengan menggunakan warisan yang diperoleh dari mereka. Jika setiap orang bisa mendapatkan dua, tiga warisan atau lebih, warisan di sini akan lama direnggut oleh mantan Paragon. Semuanya, jangan khawatir. Dao menjadi biduk surgawi tersenyum lembut. Bahkan jika Suzimo mendapatkan warisan, itu tidak berguna. Ini adalah tanah warisan Dao dan dia tidak bisa memahami langit dan bumi di luar. Rohki itu tipis dan bahkan jika dia tinggal di dalam selama seratus tahun, dia tidak akan bisa memahami atau menerobos. Setelah berkultivasi ke alam Naschen Sol, setiap terobosan membutuhkan roh esensi untuk memahami langit dan bumi. Ini adalah dimensi terpisah yang terisolasi dari dunia luar. Tidak mungkin baginya untuk menerobos di sini. Selanjutnya, setelah mendapatkan warisan, itu tidak berarti bahwa para pembudidaya dapat memahaminya secara instan. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Warisan sosok perkasa kuno adalah sesuatu yang mengharuskan seorang kultivator untuk memahami, mengolah, dan mengalami secara pribadi sebelum mereka dapat memahami ketidakjelasan di dalamnya. Namun, itu tidak mungkin dicapai dalam dimensi terpisah dari tanah warisan Dao ini. Mong Formless dan yang lainnya mengangguk. Dao menjadi biduk surgawi mengangkat bahu dengan ekspresi santai. Karena itu, dia harus keluar pada akhirnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan apapun jika dia tetap di dalam. Dao menjadi bumi jahat mencibir, kami hanya akan menjaga sekitarnya dan dia pasti akan menjadi orang yang tidak bisa membuang waktu. Tidak buruk. Dao Beying Zephyr Tander berkata, apapun yang terjadi, orang itu akan kalah. Dia berada di alam Naschen Sol dan memiliki umur seribu tahun. Kami memiliki lima ribu tahun umur. Paling-paling, kita hanya akan menunggu sampai dia mati. Petik 2. Para pembudidaya di dekatnya terkejut. Demi Suzimo, murid tituler ini rela menghabiskan seribu tahun di sini. Tentu saja, itu hanya ucapan biasa karena marah, tidak ada yang bisa membuang waktu seribu tahun. Dihin melihat domain 3 kesengsaraan dan merenung untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, niat membunuh melintas di matanya dan dia menghilang dari tempat. Jika bukan karena Lin Suanji, dia pasti sudah membunuh Suzimo sejak lama, tidak akan ada begitu banyak variable. Dihin bermaksud untuk bergerak dan membunuh semua variable di dalam tanah warisan Dao. Dia tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi ketika Suzimo muncul lagi. Di domain 3 kesengsaraan, Suzimo menyelesaikan kalimat terakhirnya dan maju selangkah lagi. Tiba-tiba, dia merasakan penglihatannya menjadi jelas, dia telah meninggalkan batas wilayah petir. Akhir dari domain 3 kesengsaraan tidak besar, itu seperti kuburan kecil. Ada segala macam patung batu seperti kehidupan di dalamnya. Beberapa dari mereka memegang segala macam senjata raksasa yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ada juga beberapa patung batu dengan batu nisan besar di samping kaki mereka. Pada saat itu, patung-patung batu memancarkan cahaya misterius yang menyinari tubuh Suzimo yang hancur. Awalnya, tubuhnya sudah dalam keadaan tragis setelah pembaptisan kesengsaraan angin dan api. Dagingnya keriput dan kulitnya redup seperti mayat kering. Banyak bagian tubuhnya sudah terungkap dengan tulang putih. Meskipun hati Dagingnya yang awalnya keriput tiba-tiba bersinar dengan vitalitas yang tak ada habisnya dan secara bertahap dipelihara. Luka di organnya juga sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Daging dan darah diregenerasi di tulang. Tubuhnya yang layu dipenuhi vitalitas sekali lagi. Ini adalah metode yang saleh untuk generasi daging dan tulang untuk menghidupkan kembali orang mati. Setelah mencapai alam tubuh bersama, seseorang akan dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Cahaya ini jelas merupakan teknik yang ditinggalkan oleh banyak tokoh perkasa kuno. Awalnya, satu cahaya dari salah satu patung batu sudah cukup bagi Su Simo untuk pulih sepenuhnya. Tapi sekarang lusinan lampu bersinar, tubuhnya pulih sepenuhnya dalam beberapa nafas. Sejumlah besar esensi kehidupan beredar di dalam tubuhnya, memberi nutrisi pada setiap inci dagingnya. Kulitnya bersinar dengan kilau kristal, lembut dan adil. Ini hampir setara dengan kelahiran kembali. Setelah mengalami baptisan angin dan api kesengsaraan, angin yin yang menusuk tulang, penempaan api karma dan generasi daging dan darah, tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Bahkan luka pada roh esensi berambut hitam Su Simo sembuh secara bertahap di bawah selubung cahaya. Cedera esensi spirit terlalu sulit untuk disembuhkan, apalagi pulih sepenuhnya. Tapi sekarang, dengan bantuan cahaya dari lusinan tokoh perkasa kuno, roh esensinya telah pulih dan kekuatannya juga meningkat. Sayangnya, bekas luka pada roh yin berambut merah tidak berubah. Begitu cahaya menyentuh roh yin berambut merah, mereka menghindarinya seolah-olah mereka bisa merasakan aura ras naga. Su Simo bisa mengerti. Bagaimanapun, ini adalah tanah suci umat manusia. Secara alami, itu tidak akan membantu roh yin berambut merah yang melonjak dengan ki iblis. Lusinan fenomena warisan melintas di kehampaan. Tiba-tiba, perasaan misterius muncul di hati Su Simo. Jika dia mau, dia bisa mewarisi lebih dari satu warisan tokoh perkasa kuno. Dia bisa mewarisi semua lusinan warisan di sini. Perasaan itu semakin kuat. Mungkinkah ini hadiah untuk melewati domain tiga kesengsaraan? Su Simo bergumam pelan. Dia tiba di samping patung batu dan menyentuhnya dengan lembut dengan telapak tangannya. Seketika, informasi warisan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke tubuhnya. Melepaskan telapak tangannya, dia berjalan ke sisi patung batu lain dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Patung batu itu juga tidak melawan dan informasi warisan yang tak ada habisnya muncul di benaknya. Su Simo melepaskan cengkeramannya dengan ekspresi terkejut. Itu bukan halusinasi. Dia bisa mewarisi semua warisan di sini. Melihat lusinan sosok perkasa kuno di depannya, mata Su Simo berbinar setelah lama terdiam. Dia mengerti. Alasan mengapa dia dapat mewarisi warisan dari lusinan tokoh perkasa kuno bukan karena dia telah lulus ujian domain tiga kesengsaraan, itu karena hati daunya. Dia ingin membangun dao bela diri dan memberikan bela diri kepada semua makhluk hidup. Itulah alasan mengapa sisa kesadaran dari tokoh perkasa kuno ini ingin membantunya memenuhi keinginan besarnya, mereka semua dapat merasakan hati daunya. Meskipun mereka telah jatuh selama berabad-abad dan hanya sisa kesadaran yang bisa lenyap setiap saat, mereka masih peduli dengan masa. Pada saat itu, lusinan tokoh perkasa kuno tidak mementingkan diri sendiri dan tanpa pamri. Suzimo tersentuh dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, senior, atas cintamu. Saya, Suzimo, tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda dan hati dao Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.